Ya, pemirsa pasca pemerintah membuka pintu mudik lebaran tahun ini, masyarakat langsung memanfaatkan momen tersebut untuk kembali ke kampung halaman. Bahkan pemerintah menyatakan, momen libur lebaran tahun ini bisa menggerakkan roda perekonomian nasional hingga 175 triliun rupiah. Masyarakat memanfaatkan secara maksimal libur lebaran tahun ini yang berlangsung total selama 10 hari untuk melepas kerinduan bersama orang tua, sanak saudara maupun kerabat di kampung halaman pasca pemerintah membuka kembali pintu mudik lebaran. Di sisi lain, aktivitas mudik lebaran dan perayaan Idul Fitri dapat membangkitkan roda perekonomian hingga ke pelosok negeri yang dipicu meningkatnya konsumsi belanja masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyebutkan, sejak pelonggaran dilakukan saat lebaran, pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Di mana di kuartal 2 tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat 7,07 persen. Namun jika dihitung, jumlah masyarakat yang mudik mencapai 85 juta orang dengan belanja masing-masing sekitar 1,5 juta rupiah, maka bisa mencapai 175 triliun rupiah. Kita lihat momentum lebaran ini menjadi momentum yang baik untuk pemulihan ekonomi karena di tahun yang lalu, di kuartal yang sama, pertumbuhan kita 7,07 persen. Dan sekarang dengan 85 juta orang yang mudik, kalau mereka masing-masing membelanjakan 1,5 juta saja. Ini sudah ekonomi 175 triliun. Dan diharapkan dengan Bapak Presiden memberikan perpanjangan libur atau cuti masal, momentum ini bisa kita raih. Sementara itu, Kementerian Perhubungan beberapa waktu memprediksikan jumlah pemudik tahun ini mencapai 85,5 juta orang atau setara 31,6 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan korps lalu lintas, Polri menyebutkan ada sekitar 23 juta kendaraan roda 4 dan 17 juta kendaraan roda 2 diprediksi akan melintasi jalan tol maupun nasional. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Khoirudin, IDX Channel.